ini nomor tiga nomor tiga itu kayak pas foto itu pasti ya pas foto pasti sama semua nomor empat KTP itu juga sama foto scannya juga seperti itu KK boleh ijazah dan nilai itu pasti dan akreditasi itu juga pasti gitu ya jadi itu tadi berkas-berkas yang perlu dipersiapkan atau dicari dari sekarang biar nanti enggak enggak apa ya enggak gopoh enggak enggak bingung loh kok enggak 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 brothers 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 and sisters lagi dengan saya Badila Irvai selamanya nah kali ini kita lanjut lagi membahas tentang seleksi PNS dan P3K tahun 2021 kalau kemarin tentang jadwalnya sekarang kita akan membahas mengenai apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melengkapi persyaratan administrasi gitu ya oke yang pertama ini ada surat lamaran ini ya kalau orang ditulis tangan dengan tinta hitam tapi pada poin pertama ini kita nanti nunggu edaran mendekati jadwal pendaftaran ya kalau sekarang kan masih rencana gitu kan bisa tentatif seperti di video sebelumnya jadi nanti setiap instansi itu akan melampirkan contoh atau ketentuan surat lamarnya seperti apa gitu ya oke kalau surat lamaran nanti bisa menyusul atau bisa dipersiapkan setelah berkas-berkas lainnya udah ya surat lamaran kemudian disini ada nomor 2 itu ada swafoto dengan kartu identitas yaitu kartu informasi di akun SSCASN gitu ya nah kemudian ada juga pas foto ukuran 4x6 dengan background warna merah gitu ya ada KTP disini nomor 4 KTP KTP ada juga KK ya KTP dan KK itu nanti disken bentuknya disken dan nanti diunggah di saat kita melakukan seleksi tahap pertama yaitu seleksi administrasi gitu jangan lupa juga untuk mempersiapkan scan ijazah dan transcript ya nomor 6 ijazah dan transcript nilai terakhir nilai terakhir jadi misal kita mau daftar menggunakan ijazah SMA berarti nanti ijazah sama apa ya SKHU kalau SMA kemudian kalau kita S1 ya transcript S1 jadi disini dilihat dari kualifikasi pendidikan yang kita ikuti misal kita pakai S1 berarti nanti ijazah dan transcript S1 kalau kita pakai SMA berarti ijazah dan SKHU nya di SMA kalau S2 juga gitu dan seterusnya gitu ya oke kemudian kita pilih lagi disini ada bukti perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi ini ya bukti perguruan tinggi dan program studinya yang telah diakreditasi kemudian ada surat pernyataan bebas narkoba yang ditandatangani di atas matre ya tanda di atas matre nanti contohnya juga ada di tiap-tiap instasi nanti akan melampirkan contohnya bagaimana baik surat lamaran surat pernyataan bebas narkoba atau surat ini pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah NKRI nanti ada contohnya nah udah ya ini kan ya masyarakat yang umumnya nanti kalau detailnya itu nanti akan mendekati itu akan ada infonya itu ya oke kira-kira yang perlu disiapkan sekarang itu apa mas yang mendekati sekarang kan maksudnya yang yang perlu mulai dari sekarang dicicil bisa itu kita kasih tanda ya kita kasih warna biru biar enak jadi yang bisa disiapkan mulai sekarang itu adalah nah ini kan kalau yang nomor 2 kalau nomor 2 ini kan swafoto ini ya swafoto ini kan kita perlu daftar dulu nah daftar istilahnya daftar akun itu kalau belum waktunya kan gak bisa kan jadi itu bisa kita lewati dahulu oke jadi yang bisa dipersiapkan itu ini ya mungkin ya nomor 3 nomor 3 ini kan ya karena kan ini pas foto jadi kita bisa foto dari sekarang oke kemudian nomor 4 nomor 4 ini kan kartu tanda penduduk kan ini scan ktp jadi kita bisa nomor 5 kk ini ya kk kita juga bisa scan sekarang mulai sekarang dipersiapkan kemudian nomor 6 ini ada ijazah dan nilai kita ya sesuai dengan kualifikasi yang kita ingin daftar berarti ktp kk ijazah dan nilai udah bisa kita persiapkan kita cari-cari gitu kan ya oh iya sama foto ini foto 4x6 oke itu ada 4 poin ya yang bisa kita cari dari sekarang atau kita persiapkan nah ini juga bisa ini nomor 7 nomor 7 ini ya nomor 7 tentang bukti perguruan tinggi atau akreditasi perguruan tinggi kita atau sekolah kita gitu ya itu juga bisa kita cari dari sekarang file-file nya nah nanti untuk nomor yang kayak surat lamaran kemudian surat bebas narkoba atau surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah NKRI itu kita bisa nyusul karena nanti kita lihat dulu contoh dari masing-masing instasi kan gitu kan karena biasanya itu ada perbedaan di masing-masing instasi kayak surat lamaran gini kan ini ada yang surat lamaran ditulis tangan ya ditulis tangan nanti ada juga instansi yang bisa diketik gitu ya jadi nanti disesuaikan aja dengan instansi yang kita lamar tapi untuk poin-poin yang istilahnya ukurannya itu standar tadi ada 5 poin ya poin nomor ini nomor 3 nomor 3 itu kayak pas foto itu pasti ya pas foto pasti sama semua nomor 4 KTP itu juga sama foto scannya juga seperti itu KK boleh ijazah dan nilai itu pasti dan akreditasi itu juga pasti gitu ya jadi itu tadi berkas-berkas yang perlu dipersiapkan atau dicari dari sekarang biar nanti nggak nggak apa ya nggak gopoh pasti nggak nggak bingung kok nggak enek kok nggak enek gitu kan jadi mulai disiapkan dari sekarang jadi dipersiapkan dari sekarang biar lebih enak nanti ya untuk ikut seleksi tahap 1 ini seleksi administrasi nanti yang sudah lolos seleksi administrasi ini baru bisa ikut seleksi tes yang kompetensi dasar ya nah setelah dasar lulus baru ikut yang bidang setelah bidang nanti baru ada pengumuman akhirnya atau pemberian sampai pengangkatan gitu ya terima kasih sudah menonton video ini tentang berkas-berkas apa yang perlu disiapkan untuk seleksi tahap satunya nah bari eh bari bagi yang belum cek video sebelumnya tentang jadwal atau rencana jadwal pelaksanaan CPSC 3K bisa nanti lihat di video sebelumnya atau tak kasih link deskripsi ada linknya di deskripsi gitu ya terima kasih salam ayy okra terima kasih